Halo 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 kembali lagi bersama saya Andy di video UGO Dwelling dan di video sebelumnya saya bilang kalau elemen United itu enggak efektif ya untuk lawan Yami Bakura level 40 jadi saya ralat ada sedikit kesalahan itu saya bilang enggak efektif karena saya enggak tahu cara makanya ya jadi ada tekniknya itu saya baru aja baca di sini teman-teman lihat element Union Unite kemudian farm Yami Bakura level 40 ya di sini ada cek Union attack version nah ini kita buka dulu jadi saya baru aja buka dan informasinya yaitu ini kita baca dari atas ya Hai ini jenis-jenis tag-nya yang bisa kita pakai tapi keseluruhan sama Oke kita baca aja tipsnya di sini Hai nah ini yang harus kita lakukan yaitu ganti battle position Sangha of the Thunder Sui Jin dan Kaze Jin to Defense jadi cuman kayak gitu dan jangan spesial Summon get Guardian nah teman-teman tahu sendiri di video sebelumnya saya malah spesial Summon jadi itu kesalahan jadi ya kayak gitu ya saya sedikit ralat seperti itu tekniknya dan mungkin sekedar saya kasih tahu kalau kedepannya mungkin ada kesalahan-kesalahan serupa seperti ini meskipun saya usahakan untuk tidak melakukan kesalahan tapi mohon teman-teman maklum kalau saya melakukan sedikit kesalahan seperti ini karena kadang memang saya sambil berjalan ya jadi saya sambil rekam itu benar-benar saya juga sambil mikir itu kalau saya salah gitu kan wajar ya karena saya enggak 100% ini tahu semua gitu loh tapi kalau emang saya melakukan kesalahan terus saya menyadari kesalahannya jadi saya akan ralat ya seperti barusan jadi mungkin kalau nanti yang Mibakura level 40 muncul lagi saya akan coba lawan lagi dan saya akan gunakan deck Elemen United ini lagi ya jadi biar kita tahu apakah ini bisa digunakan atau tidak kayak gitu dan karena disini yang muncul ya Mibakura level 30 decknya namanya apa ini Spirit Reborn ya jadi saya akan coba farming Oke Spirit Reborn itu bisa gunakan unhappy girl kalau nggak salah coba kita cek nah ini dia ya bisa menggunakan unhappy girl tapi kita perlu perhatikan kartu-kartunya kalau pakai elemen United kita lihat apakah ada disini soalnya kalau ada bakalan bakalan tertera disini ya tapi kayaknya ini enggak ada Oke ini pakai deck Cerberus ini kita coba baca aja kartu-kartu spell card sama track card nya ya kalau kartu ini kartu apa namanya kartu monsternya kayaknya aman semua tapi ini Gernia enggak tahu kartunya Gernia Oke ini kartu untuk special summon kemudian kartu spiritualism itu return one spell or track card your opponent control to the hand discard activated Oke jadi cuman mengembalikan kartu kita ketang ke tangan ya jadi bukan ancaman karena satu juga cuma satu nah ini overpowering air kalau nggak salah inget ini bahaya ya kita coba baca target satu kartu zombie monster you control with 2000 or less attack it can attack your opponent directly this turn Oke ini bahaya bisa attack direct attack ya jadi sebisa mungkin kita summon a ngancurin kartu-kartu zombie nya dia dan disini kebanyakan memang kartu zombie jadi susah ini oke elemen United jelas kayaknya dengan dilihat dari efek overpowering air meskipun kita enggak summon kemudian gate guardian pun ini bahaya ya tetep membahayakan karena efeknya direct attack it can attack your opponent directly this turn kemudian the dark door nah the dark door juga cukup berbahaya juga seinget saya Hai jadi cuman satu kartu monster yang bisa nyerang ya saat battle face dan ini continuous attack continuous effect continuous spell card dia punya dua kartu e-call of the earthbound Hai ini kartu apa ini Hai rep card jadi kalau kita nyerang nanti dia bakalan merubah target serangan kita tapi dengan trap jammer aman cuman yang jadi masalah disini overpowering air ya Jadi kalau saya lihat pakai elemen United enggak mungkin Hai saya coba pakai karakter lain aja Hai enggak mungkin ya bukan karena seperti pada saat di video sebelumnya salah saya salah teknik tapi ini karena ada top of overpowering air kalau dilihat secara teori aja direct attack jelas enggak bisa gini apa namanya kelemahannya dek elemen United kan kalau kita ketemu lawan yang bisa direct attack ya Hai eh jadi mungkin saya akan gunakan unhappy girl Hai di sini unhappy girl bisakah Hai bisa tapi ada beberapa kartu yang harus kita bawa ini hai 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 oke coba saya cek dulu Give of the Martyr Satu Rityoku Satu Saya gunakan ini Kemudian Blue Ice White Dragon Satu Oke Ini saya gak tau sih bakalan kepake atau enggak Banyak yang sekiranya Kayaknya kurang terpakai juga ini Oke ini reloadnya dari dulu Masih disini Sebenernya saya udah gak cocok pake reload Karena udah punya Magical Mallet ya Jadi mending pake Magical Mallet Dan kartu level 30 Yang kiranya menghambat Ini apa namanya Eksekusi terakhir Gak ada ya berarti Kita bisa Hapus ini strike plus Karena kita gak gunakan Kita ganti trap jammer Oke Iya ini trap jammer Kemudian Security Orb Kita gak perlukan Sepertinya sih ya Kita bisa ganti kartu lain Oke Bentar Ada kartu yang belum saya masukkan Ini tadi Double Summon Udah bener Sing Senhu Bisa kita gunakan Untuk Munci kartu Trap Card Lawan Dan dia gak punya kartu Yang digunakan Untuk menghancurkan ini ya Jadi Sing Senhu Bakalan kepake ini Oke Saya akan tambahkan kartu ini aja Relinquish Pertama Pir Kuriboh Mungkin Bermanfaat Mungkin ya Ini nanti Untuk nambah Skor aja Pir Kuriboh Railing Peace Beserta Black Illusion Ritual Oke Jadi disini ada 20 kartu Mudah-mudahan sih aman Saya pake Pump Princess juga ini Tapi ini Cuman tambahan ya Mungkin kalo Sekiranya nanti Kurang bagus Decknya Kita bisa ganti Kartu lain Oke Sementara itu dulu Kita coba aja Kalo untuk eksekusi terakhir Jelas Pake Blue Ice White Dragon Setengahnya Nanti kita pindahkan Menggunakan Rityoku Jadinya akan dapet 1500 Piran Army Dan kita pindahkan Sekeseluruhan Menggunakan Gift of the Martyr Blue Ice White Dragon Jadinya dapet 3000 Tambah 1500 Itu udah 4500 Ditambah 800 Sudah 5000 Digit Pass Blue Dead Treasure Kemudian Ya Nanti Relinquish Kita Ritual Summon Saat Ada slot Di Di Fill ya Oke Jadi secara teori Udah Aman ini Untuk Overpowering Eye Itu kalo kita kena Direct Attack pun Masih Bisa bertahan Mungkin Mungkin ya Kita liat aja Nanti Ini bener-bener Keberuntungan Jadi kalo Seumpama Diserang Kira-kira ada Penangkalnya Nggak ya Karena Sebenernya ini Masih bisa Pake Satu kartu Mungkin Mungkin bisa kita Manfaatkan Untuk menangkal Overpowering Eye Jadi ini kartu Equip Atau Bugani Ini kartu Normal ya Target Satu Zombie Type Monster Mungkin pake Triryoku Feel Bisa Mungkin Tapi kurang Tau Juga Oke Bentar Kita coba Pikirkan dulu Siapa tau Ada solusi Yang lebih baik Karena Ini masih ada Celahnya Kalo kita Nggak Coba Pikirin Setiap Saat Bisa Kena Demag Mungkin Kita gunakan Untuk kartu Healer Mungkin Enchant Javelin Gitu Oh ya Saya coba Lihat dulu Attack Kartu Kartu Ini Apa Jumlah Poin Attack Kalo Di atas 2000 Saya Akan Bawa Ini kartu Zombie Ini Biasanya Bisa Dikasih Overcouring Ice 1400 Ini 2000 Kartu Zombie Juga Oke Jadi Kayaknya Lebih Cocok Enchant Javelin Kita Akan Bawa Tiga Kemudian Ini Kita Remove Apalagi Ini Kira Kira Yang Sekiranya Bisa Di Ini Karena Ini Kebanyakan Kartu Ya Gak Bisa Bawa Tiga Berarti Oh Ini Masih Ada Windstorm Movet Aqua Bisa Kita Gunakan Jadi Enchant Javelin Satu Aja Oke Jadi Gitu Mudah Mudah Tetap Aman Kita Lihat Aja Tapi Tapi Saya Yakin Ini Masih Ada Celahnya Nanti Akan Saya Pelajari Lagi Untuk Farming Level 30 Karena Seingat Saya Level 30 Gak Begitu Sulit Tapi Kali Ini Saya Coba Lawan Menggunakan Deck Unhappy Girl Oke Langsung Aja Kita Coba Oke Oke Set Ini Efeknya Apa Ini When Discard Is Inflict Battle The To Your Opponent Oke Itu Karena Saya Kunci Jadi Gak Bakalan Inflict Battle The Mech Amtigramty Once Per Turn You Can Change This Card To Face Down Defend Position If This Card Is Flip Summon Hit Gain Oke Jadi Kayaknya Selama Kita Kunci Aman Oke Enchant Javelin Sistem Pertahanan Ya Penting Oke Oke Kemungkinan Dia Bakal Pake Overpower Overpowering Eye Ini Kartu Apa Ini Gernia Kah Iya Dari Next Time We Face After This Face Up Card You Control Was Destroy And Send To Your Drive By Opponent Card Effect Special Summon Oke Gak Ada Efek Yang Berbahaya Selama Kita Kunci Aman Oke Ini Sudah Berhasil Kita Kunci Semua Kita Lihat Sekarang Dia Melakukan Tribute Kartu Itu Dan Goblin Zombie Kayaknya Ambil Kartu Ya Jadi Sepertinya Saya Perlu Kartu Pot Of Benevolence Atau Mungkin Kartu Yang Bisa Draw Card Ya Karena Kartu Yami Bakura Jadi Cepet Abis Gara Goblin Zombie Oke Yang ini Masih Aman Raimei Oke Raimei Akan Saya Manfaatkan Dulu Biar Diserang Mudah Mudah Sih Aman Jadi Saya Nggak Akan Kunci Dulu Itu Kartunya Oh Iya Saya Lupakan Bisa Ini Bisa Bunuh Diri Oke Sebenarnya Nggak Apa Dan Enchant Javelin Langsung Saya Gunakan Aja Jadi Dapat Health Dapat Life Poinnya 2100 Ini Hancur Iya Dan Saya Ambil Unhappy Girl Jadi Deck Saya Bisa Berkurang Lebih Cepat Javelin 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 Lumayan Set Nah Kali ini Baru Kita Kunci Oke Dark Door Kita Nggak Bisa Nyerang Kalau Kartu Itu Masih Disitu Jadi Ketiga Kartu Kita Nggak Bisa Kita Gunakan Semua Cuma Bisa Satu Itu Efeknya Dark Door Itu Berlaku Untuk Kedua Player Raime Lagi Enter Raime Kita Buang Nggak Apa Kartunya Tinggal 6 Relinquish Relinquish Kita Set Enter Ini Sisakan Satu Ya Tapi Kalau Suatu Waktu Perlu Slot Ini Windstorm Heta Satu Takua Bisa Kita Gunakan Double Summon Oke Perkuliboh Bisa Kita Buang Tidak Apa Ini Sing Senju Bisa Bisa Kita Gunakan Kalau Kita Dapet Tapi Ternyata Masih Belum Dapet Dan Blue Ice Kira-kira Bahaya Nggak Ini Kalau Kita Summon Sekarang Yaudah Nggak 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 Oke Dia Flip Summon Tapi Tetap Harus Kita Kunci Lagi Sing Sen Hu Oke Bagus Sing Sen Hu Keluar Kita Bisa Set Jadi Kedua Kartu Ini Bakalan Kekunci Oh Itu Udah Kekunci Ya Berarti Dia Udah Nggak Bisa Nge Flip Juga Karena Dia Nggak Bisa Ngerubah Battle Position Oke Enter Nanti Beanstorm Of It Aqua Kita Gunakan Dan Kita Nggak Perlu Gunakan Trap Jammer Karena Kita Punya King Sen Hu Ini Kita Aktifkan Sekarang Untuk Nunci Dua Kartu Itu Jadi Lawan Udah Nggak Bisa Lagi Summon Set Maksudnya Set Spell Card Atau Trap Card Oke Dan Ini Bisa Kita Gunakan Karena Kita Bakalan Perlu Slot Dan Dark Door Ini Tidak Berpengaruh Jadi Aman Oke Kita Bentar Jangan Dulu Hampir Aja Lupa Trap Jammer Kita Bisa Buang Oke Sekarang Baru Kita Summon Piran Harmi Kemudian Jangan Lupa Secret Pass To The Treasure Ya Ini Udah Spawn Nung Aman Dan Riryoku Kita Gunakan Di Blue Ice White Dragon Kita Pindahkan Ke Sini Dia Jadi 2300 Dan Kita Gunakan Gift Of The Martyr Oke Kita Pindahkan Taruh Sini Kemudian Ini kartu Apa Black Lution Ritual Oke Sebelumnya Saya Ini Dulu Aktifkan Double Summon Kemudian Akan Saya Summon Kartu Raime Sebenarnya Tidak Penting Tapi Tidak 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 Saya Aktifkan Relinquish Ini Yang Saya Gunakan Raime Jadi Sampai Posisi Akhir Kartu Unhappy Girl Tetap Mengunci Kartu Lawan Oke Dan Kita Bisa Nyuri Kartu Lawan Jadi Aman Ini Benar Benar Aman Bisa Dibilang Eksekusinya Juga Berhasil Ini Kita Lihat 1600 Dan Skornya Juga Lumayan Gede Karena Saya Menggunakan Kartu Ritual Juga Kita Coba Lihat Skornya Dapat Berapa Oke Sepertinya Saya Bakalan Pakai Deck Ini Terus Untuk Farming Level 30 Karena Ini Udah Cukup Bagus Menurut Saya 7500 Itu Lumayan Dan Saya Dapat Draw Sand Fire Tapi Udah Punya Skill Jadi Gitu Ini Deck Unhappy Girl Untuk Melawan Yami 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 Bakura Level 30 Jadi Mudah Mudah Teman Teman Bisa Praktekin Karena Saya Bisa Bilang Ini Deck Cukup Bagus Meskipun Saya Baru Ngetes Sekali Tapi Kita Lihat Nanti Apakah Ada Celahnya Atau Tidak Jadi Tapi Tadi Termasuk Beruntung Karena Overpowering AI Itu Tidak Aktif Sama Sekali Saya Udah Berhasil Ngunci Juga Dan Ya Mungkin Itu The Dark Door Juga Bukan Ancaman Karena Kita Memang Cukup Untuk Melawan Satu Kali Aja Tapi Mungkin Kalau The Dark Door Itu Diaktifin Saat Awal Bakalan Susah Karena Unhappy Girl Jadi Gak Bisa Ngunci Gitu Mungkin Celahnya Disitu Jadi Perlu Dites Lebih Lanjut Lagi Oke Jadi Cukup Sekian Dulu Video Kali Jangan